Sementara itu, ditunjuknya Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menjadi sorotan karena namanya pernah dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi. Dalam perombakan kabinet kali ini, Presiden pun talibatkan KPK untuk menelusuri rekam jejak calon menteri. Darmin Nasution merupakan ekonom dan birokrat senior yang telah menduduki berbagai jabatan penting. Gentaranya menjadi Direktur Jenderal Pajak mulai 2006 hingga 2009. Kemudian dipercaya menjabat Gubernur BI periode 2010 hingga 2013. Namun namanya sempat terindikasi sejumlah persoalan. KPK pernah memeriksa Darmin sebagai saksi terkait penyidikan dugaan korupsi dalam penerimaan keberatan pajak PT Bank Sentral Asia. Saat itu KPK menelusuri perannya sebagai Dirjen Pajak. Ia juga pernah disebut dalam kasus mafia pajak yang menyeret nama Gayus Tambunan dan dipanggil KPK untuk memberi keterangan sebagai saksi untuk kasus Senturi. Kala itu Darmin menjabat anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan sekaligus Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. Kini Darmin didapuk menjadi Menko Perekonomian. KPK mengaku tak dilibatkan lagi dalam proses seleksi Kabinet Kerja. Tapi kalau yang sekarang ini terserah kami tidak didebatkan. Dan memang kan KPK tidak pada posisi untuk menyeleksi. Saya kira itu bukan program presiden. Tak seperti 10 bulan lalu saat Presiden Joko Widodo hendak melantik Kabinet Kerja Formasi Pertama, kali ini KPK tak diminta untuk menelusuri rekam jejak calon menteri. Dahulu langkah tersebut diambil presiden untuk memastikan para menterinya bersih. Selamat Lestioro, melaporkan Tuknet.